Masih dilakukan oleh resmi adiknya, ditolong oleh teman-teman. Ya, ini habis-habisnya. Jadi kamu menengah pertama kali. Ya, Allah Allah senang. Ya, berjalanan panjang. Sudah hampir 2 tahun lebih ya. Oh, 2 tahun lah ya. Mau 2 tahun. Menanti dari pengadilan negeri. Pengadilan di Alhamdulillah sekarang duduk di Uni. Saya berharapnya keputusan mahkamah ini dapat diterima dengan baik. Turun. Dan dijalankan oleh resmi dan emadik dengan baik oleh kedua belanian. Tapi mungkin sudah ada obokalan sama pihak resmi? Dari pihak resmi dan lawyernya belum? Secara pribadi maupun dari lawyer-lawyer belum aja. Mak, kalau beritahu langkah selanjutnya apa ketika dapat kabar bahagia ini? Langkah selanjutnya dari pihak lawyer saya mampu kan eksekusi ya. Karena kalau secara detailnya mungkin dari pihak lawyer lebih tahu. Tapi kami masih menunggu dari pihak resmi apakah akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Karena masih ada satu langkah lagi. Dia bisa melakukan PK ya. Penjauan kembali. Tapi untuk melakukan penjauan kembali pun resmi harus ada bukti baru. Bukti barunya apa? Ya, ini DNA. DNA-nya harus tidak indet. Lalu dia dapat melakukan PK. Walaupun akhirnya langkah itu diambil, Olivia Rizky yakin akan tetap menang. Kalau sudah menang sekarang, saya sudah bicara dengan lawyer juga, bahwa sampai di titik ini semua sudah berakhir. Sudah cukup untuk resmi drama-dramanya. Resmi sudah harus matuh dan menjalankan putusan dari Mahkamah Agungi. Jadi ini sudah final. Final ya? Sudah. Sudah intrah. Tapi mungkin kalau nanti diminta untuk DNA, apakah akan menangguti untuk DNA? Untuk DNA sebetulnya, dengan adanya putusan Mahkamah Agungi ini, kami belum melihat aman putusannya. Apakah penghadiran itu mewajibkan gitu kan? Atau mewajibkan pada pihak resmi untuk resmi DNA. Tapi dengan putusan ini kan sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi DNA. Mbak, ada perjalanan cukup panjang 2 tahun? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau KK secara detail kasus kan belum mumpuni ya, belum sesuai umurnya. Jadi secara detail tidak aku beritahu. Tapi penjuangan ini kurang lebih KK paham. Tapi tidak detail. dan KK yang KK tahu bahwa ayahnya selama 2 tahun ini kan menolak dengan jelas ya, menolak bahkan tidak mengakui. Setelah putusan ini artinya kan semua sudah jelasnya terang gitu. Akankah ada keuntungan lain? Mungkin menafkan anak, karena itu adalah tanggung jawab orang tua juga. Balik lagi kalau misalnya masalah detail, masalah nafkah atau apa, secara saya pribadi selayatnya orang tua menafkahi anaknya aja. Tetapi kalau melihat dari putusan peranjalan, kita harus melihat ke amat putusan itu. Kalau bicara apakah nanti akan ada tindak apa maksudnya kalau resmi tidak menjalankan putusan ini, apa yang akan terjadi gitu ya, ya bisa pidana. Karena maksudnya kami bisa membuka kembali proses waktu di Polres Selatan ya, penelantaran anak itu. Tapi kita akan diskusikan terus. Langkah itu akan diambil? Akan diantaran anak. Jadi pada saat kita mengajukan pidana melantara anak pepohongan Selatan, itu kan di SP3. Karena kemenangan resmi itu PN Negeri ya, pengadilan negeri. Nah SP3 itu dengan bukti baru kita, itu bisa dibuka kembali. Tapi itu saya harus diskusi dengan pihak wasmi itu kebuah selatan. Dan itu menjadi keputusan terakhir jika dia tidak mengakui gitu ya? Bisa jadi ya. Tapi tidak ada jalan lain, putus resmi harus menjalankan keputusan makam alpung. Jadi stop untuk drama resmi gitu kan ya, stop membohongi hati nurani gitu. Belajar jujur, mengakui anakmu sendiri itu tidak menjatuhkan derajat dan harga diri kamu. Malah menaikkan derajat kamu di depan mata Allah gitu kan. Jangan membohongi hati kecilnya lagi lah, sudah cukup. Sini sudah cukup, akhiri drama ini bisa diperima dengan kedua belah pihak. Jadi kan baik juga untuk pentingan anak, untuk pentingan ketika. Kalau ini, kan nanti kan akan ada pertemuan dengan ayahnya sendiri, bagaimana itu? Kalau untuk pertemuan dengan resmi, saya lihat dari pihak resmi ya, gitu loh. Kan selama ini dari pihak kami sudah memberikan keleluasaan waktu, kesempatan selama dua tahun untuk bicara baik-baik secara kekeluargaan. Tapi tidak dapat respon. Di akhir ini ya saya tunggu tangkapannya resmi ya. Apakah dia akan berlaku sebagai seorang ayah dengan keputusan? Atau bagaimana? Tapi ini masuk ke dalam rana pengadilan kan untuk pertemuan ini? Nah, untuk detail itu kita harus lihat kembali ke amal keputusan. Amal keputusan? Iya. Tapi harapan saya sekali lagi, dengan keputusan ini resmi bisa bertindak sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana layaknya? Itu aja sih. Mas, selama ini menunggu keputusan dari emas resmi, apakah dari pihak resmi pernah menghubungi? Tidak pernah, dari yang resmi tidak pernah menghubungi saya, peloyar-peloyar itu tidak pernah ada. Cuma dulu aja pernah ya, berdarah-darah. Tapi dari pihak mbak sendiri sudah mencoba menghubungi ke pihak bersama? Enggak, karena kan kita sudah di ranah hukum, baiknya di jembatani oleh peloyar. Oke. 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 Oke.